Hai salam gue kali ini saya akan baik cek Borneo track rakitan gravel ini adalah frame dari Borneo track Kalimantan nah itu dia pulau Kalimantannya ini seperti ada dempulan Smart Welding halus di bagian depan belakang kemudian ada ini karet e-inert kabel plastik tiga bolongan di sini kemudian ini partipnya kain saya lupa ini mereknya apa sini ada stem intros Hai top cupnya dari FSA carbon ini dari wolf tooth warna ungu kemudian headsetnya Riz 44 atas bawah tapi dia teper mangkok luar Hai coraknya teper ini logo dari Borneo tracknya di sini ada bolongan untuk front raknya tiga buah bolongan nih as depan ta di 12x100 standar road bike dan gravelnya ini kalipernya dari ultegra dan masih dengan kampas aslinya yang pakai sirip kemudian rotornya stek seperti ini rotornya RT800 ini ultegra ini drop bar nya pro PLT ini adaptornya dari rockbros ini lampunya juga dari rockbros itu dia rockbros roktos kemudian bristernya ultegra hidrolik kalau nggak salah tipe 7020 ya yang hidrolik eh salah maksudnya 8020 yang ultegra kalau yang 105 baru itu R7020 2x11 speed kemudian kerennya ultegra ultegra 170 mili kemudian giginya 5034 pedalnya ini masih dipakai jalan-jalan dulu belum ganti keklit ada warna putih lagi dibuka 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 di pasang ini jalan-jalan tes di keliling komplek baru diservis servis remnya kemarin bunyi kemudian ini sprocketnya 1128 dari ultegra juga kemudian ini rd-nya ultegra tegra 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 kemudian lc-nya apa ini ya sinkros sinkros profilnya ini kurang lebih di 3 cm 3 cm kemudian banyak dari Vitoria Rubino Pro 28c ini spasenya masih segini bisa ke 32 35 mungkin ya spasenya Borneo track gravel yang luas itu yang bagian depan ini mungkin bisa sampai 45c mungkin juga 47c50 masih masuk ini banyak banget spasenya dengan lebar peleng menyesuaikan tentunya kalau mau pakai yang lebih besar yang lebih gemuk kemudian ini dari rockbros juga rak botolnya ini dari decathlon kompanya fd-nya ultegra juga rantainya simano HG701 apalagi ya ya ini seat clampnya wolf tooth juga keren ini warna ungu ini dari intros sama seperti stemnya si alloy frame alloy forknya karbon kemudian sadelnya dari ritchie ritchie wcs karbon full carbon ya keras banget nih kalau nggak pakai padding nggak pakai celana busa-busa itu ya kemudian apalagi ini dia keren banget local pride nih saya mau lihat dari sisi sebelahnya kita putar dulu biar kelihatan nah ini dia borneo trek gravel bike mantep banget ini frame fork nya dari borneo trek kalimantan nih sudah mendunia juga terkenal nih di Indonesia maupun di luar buatannya halus jat-jatannya juga mantep sini ada cekungan supaya nggak terlalu mepet dengan crank armnya kemudian di sini flat mount di sini ta 12142 modelnya seperti ini di sebelahnya lantengnya seperti ini tebal pakai dua baut lalu disitu derat langsung di frame nya keren banget ini besar banget batangannya bawahnya terkesan kokoh lalu disini ada jalur kabel disini ada cekungan disini juga ada cekungan supaya nggak terlalu dekat ke gearnya biar nggak kena crank armnya di sini dia mantep nih unik banget nih tahanannya untuk outer kabin kabel kfd nya set ke atas mantep outernya dari bawah semua ada tiga buah ini ini seperti ini ya besar juga plastik untuk kabel jalan kabelnya ini ada semacam klik gitu disini pegangan ke frame biar mudah bongkar pasangnya tuh liat kan mantep banget ini sticker semua nih agak timbul udah abis itu di furnace ini juga sticker mantep banget nih ini saya seneng banget nih dari headset tris karena ada tulisannya riding is my life saya juga punya nih yang 32 yang eh 34 mili atas bawah yang punya di helio 100 ya pake warna merah sama juga nih tulisannya seperti ini riding is my life wah keren banget keren banget guys ini dia tampilan depannya wuh melompong banget depannya sama seperti di band ya polygon band bisa for carbon gravel gini nih luas depannya tapi agak aneh juga sih belakangnya sempit depannya luas jadi gak bisa pake yang gemuk banget di belakangnya sementara di depan bisa banyak lagi udah semua ya ini pake adapter brace on karena SD nya brace on gak punya pegangan langsung di frame nya jadi pake adapter brace on keren banget lah pokoknya ini dia flat mount nya langsung standarnya 160 mili jadi harus pake 160 mili langsung dibikin agak depan ya ininya dudukannya ultegra jadi ini minimal pake 160 mili yang belakang gak bisa pake 140 karena ini sudah disetting dari sananya untuk 160 mili depan bisa pake 140 tinggal dibolak balik ini adapter nya 160 mili ya apa nanti dibalik dia bisa jadi 140 berarti depan bisa 140 belakang harus 160 jadi kalau 180 mili bisa gak gak bisa kayaknya sih gak bisa karena disini udah rotornya udah mepet banget nih kalau besaran lagi nanti dia nabrak dengan chain stay nya karena dia ini modelnya masuk ke dalam sini ya melengkung udah mepet banget di 160 mili jadi disarankan memang cukup di 160 saja tidak tidak dianjurkan dikecilkan karena tidak bisa ini sudah terlalu depan kalau dibesarin juga tidak bisa karena ini mepet disini nah itu dia kalau mau pake rotor besar-besar mungkin bisa request sama borneo nya langsung ya biar dibuat celahnya lumayan banyak itu dia yang bisa saya bagikan jangan lupa di like dan subscribe channel kami untuk mendukung channel kami semakin berkembang ke depannya terima kasih salam goes selamat menikmati selamat menikmati